Yang pertama yaitu pengertian dari backlog. Backlog itu adalah kuantitas rumah yang belum atau tidak tertangani. Backlog biasanya dapat digambarkan melalui empat hal. Yang pertama yaitu mendefinisikan rumah tersebut layak atau tidak layak unik. Yang kedua adalah jumlah rumah tangga atau kepala keluarga. Yang ketiga adalah menghitung jumlah keluarga yang membutuhkan bantuan. Yang keempat adalah kemampuan orang untuk membayar atau membeli rumah. Berikutnya ini adalah model perhitungan backlog. Di sini ada tiga model perhitungan backlog. Yang pertama adalah berdasarkan DCA. Yang kedua adalah Fordham. Yang ketiga adalah Cambridge. Dari perbedaan ini yang didapat yang pertama adalah model DCA itu biasanya melalui penjumlahan rumah tangga yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Dan mendapatkan terakomodasi sementara. Kemudian kalau yang model Fordham itu biasanya penjumlahan rumah tangga yang masih tinggal di rumah yang layak huni dengan mencakup consult house. Atau jadi satu rumah tapi banyak keluarga. Jadi berbagi dapur atau berbagi kamar mandi. Baru yang ketiga adalah model Cambridge itu penjumlahan rumah tangga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni dengan total rumah yang terdaftar. Berikutnya adalah perspektif perhitungan backlog. Jadi pada dasarnya di sini terdapat perbedaan konsep dasar persepsi dari backlog itu. Jadi menurut Menpera, PUPR, dan REI itu berdasarkan konsep kepala keluarga. Sedangkan kalau yang dari BPS-nya itu berdasarkan konsep rumah tangga dan kepemilikan hak rumah. Jadi kalau misalnya dari rumus dari perhitungan backlog berdasarkan BPS itu jumlah rumah tangga dikurangi dengan jumlah rumah tangga yang memiliki hunian tetap. Sedangkan berdasarkan perspektif kepenghunian yang menggunakan idealisasi keluarga adalah menghuni satu rumah itu menggunakan rumus jumlah kepala keluarga kurangi dengan jumlah rumah. Pada umumnya di Indonesia karena kurangnya untuk mendapatkan data biasanya Indonesia memakai perspektif yang kepenghunian yaitu jumlah kepala rumah tangga dikurangi jumlah rumah. Berikutnya kita masuk pada kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun. Jadi kawasan siap bangun itu sendiri adalah sebidang tanah yang dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dalam skala besar. Yang sudah dilengkapi dengan persarana-sarana dan utilitas umum. Sedangkan lingkungan siap bangunnya itu adalah bagian dari kawasan siap bangun tersebut. Yang tentunya sudah dilengkapi dengan PSU. Sedangkan lingkungan siap bangun berdiri sendiri itu bukan bagian dari kasiba atau kawasan siap bangun. Biasanya lisiba yang berdiri sendiri itu dikelingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau kawasan dengan fungsi-fungsi lainnya. Ini ilustrasinya bisa dilihat pada kasiba itu yang di lingkaran warna orange. Sedangkan lisiba itu yang di bulatan di dalam warna orange. Jadi kasiba adalah sekumpulan dari lisiba. Sedangkan kalau lisiba yang berdiri sendiri itu dia ada di sekitar perumahan yang telah terbangun sebelumnya. Jadi kalau kasiba itu kawasan baru yang dipersiapkan dan lisiba adalah bagian dari kasiba. Sedangkan kalau lisiba berdiri sendiri adalah perumahan yang telah terbangun. Jadi dia dibangun di sekitar perumahan yang telah terbangun. Jadi tidak ada persiapan kawasan khusus untuk membangun perumahan tersebut. Kita masuk ke materi berikutnya itu hunian berimbang. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian hunian berimbang itu sendiri. Dan yang kedua adalah konsep perhitungan hunian berimbang. Hunian berimbang itu rumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang. Dengan komposisi tertentu dan bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Atau bisa juga dalam bentuk rumah susun atau rumah susun umum dan rumah susun komersial atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum. Di sini kamu fokuskan untuk hunian berimbang itu terdapat ada tiga. Jadi ada rumah sederhana, rumah mewah, dan rumah menengah. Kalau untuk rumah sederhananya itu sendiri adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai ketentuan pemerintah. Jadi untuk harganya sudah ditentukan pemerintah. Jadi kemungkinan setiap wilayah itu berbeda-beda untuk skala harga atau jual belinya. Biasanya untuk rumah sederhana, untuk kebutuhan tanah per rumahnya itu yang dibutuhkan sebesar 78 meter persegi. Sedangkan untuk rumah menengah, jika dinilai dari segi ekonominya itu harga jualnya lebih besar 1 sampai 6 kali harga jual rumah sederhana. Jadi lebih mahal. Jadi karena sudah pasti ukuran lahannya sudah lebih besar, ukuran rumahnya juga besar sesuai dengan tipe rumah. Kalau rumah menengah, biasanya kebutuhan tanahnya adalah 112 meter persegi. Kemudian kalau rumah mewahnya itu adalah rumah dengan harga 6 kali dari harga rumah sederhana. Jadi untuk kebutuhan tanahnya, biasanya perumah membutuhkan luas 200 meter persegi. Ini untuk konsep perhitungan dari hunian berimbang, di mana dalam membangun rumah mewah, setiap orang wajib membangun sekurang-kurangnya rumah 2 kali. Jadi rumah menengah 2 kali dari rumah mewah. Sedangkan untuk rumah sederhananya adalah 3 kali dari rumah mewah yang akan dibangun. Kemudian ada konsep bantuan supaya kita lebih mengerti, yaitu dalam membangun rumah menengah, setiap orang wajib membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1,5 kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun. Sehingga kesimpulannya antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana adalah 1 banding 2 banding 3. Untuk lebih mempermudah dalam sebuah perhitungan, kita dibuatkan dalam persenam, yaitu 17 persen untuk rumah mewah, banding 33 persen untuk rumah menengah, banding 50 persen untuk rumah sederhana. Jadi perbandingan persen itu adalah untuk misalnya nih, kalau mau hitung rumah mewah, 17 persen kan? Jadi 17 persen dari jumlah kebutuhan rumah keseluruhan. Langsung masuk saja ke sudik kasus, supaya lebih mengerti. Akhirnya kalau pembahasan materi ini gampang-gampang susah, yang penting sudah dapat datanya lengkap, tinggal masukkan rumus, rumus dimengerti, tinggal masukkan di Excel, semua langsung jadi. Ini contoh perhitungan yang di Kota Manado. Jadi kebetulan Kak ambil skripsi judul itu di Kota Manado dengan judul penyediaan hunian di Kota Manado. Ini adalah backlog untuk 20 tahun ke depan, di mana di sini memakai perhitungan jumlah kakak kurangin jumlah rumah. Di sini dapat dilihat bahwa kecamatan Mapanget yang memiliki peningkatan jumlah backlog yang meningkat drastis. Ini adalah perhitungan permintaan rumah berdasarkan backlog, di mana rumus perhitungannya adalah jumlah kakak, proyeksi kakak kurangin jumlah kakak, ditambah dengan backlog. Jadi 2019, melayang contohnya ya. Proyeksi kakaknya tahun 2024 sebanyak 25.923, kurangin dengan jumlah kakak pada tahun 2019 adalah 24.119, ditambah dengan angka backlog pada tahun 2019, yaitu 6.394, sehingga didapat hasil dari perhitungan tersebut ada di kolom paling kanan. Dapat dilihat juga di sini hasilnya pun sama, Mapanget yang mengalami permintaan rumah yang cukup banyak, dikarenakan Mapanget juga merupakan daerah yang diarahkan, dikembangkan menjadi kawasan siap bangun. Yang berikutnya adalah permintaan rumah berdasarkan MBR atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Di sini dalam menghitung kasus ini, menyelesaikan kasus ini, kita harus tahu terlebih dahulu jumlah kakak yang berpenghasilan rendah. Kemudian kita ubah menjadi bentuk persen, kemudian dikalikan dengan permintaan rumah berdasarkan backlog tadi. Jadi, pada jumlah persen kakak yang MBR itu adalah 0,08, tadi Malayang. Dikali dengan jumlah permintaan rumah berdasarkan backlog tadi adalah 6.394, sehingga didapatkan perhitungan permintaan rumah berdasarkan MBR adalah 493 unit untuk tahun 2019 di Kecamatan Malayang. Sedangkan untuk permintaan rumah berdasarkan kalangan menengah ke atas, itu adalah jumlah permintaan rumah berdasarkan backlog dikurangin dengan jumlah rumah berdasarkan MBR, sehingga didapatlah hasil dari permintaan rumah berdasarkan kalangan menengah ke atas. Berikutnya, ini adalah kebutuhan rumah berdasarkan hunian berimbang. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa rumah mewah menggunakan 1 banding 2 banding 3 atau 17 persen banding 33 persen banding 50 persen. Kita kalikan saja, jadi misalnya kebutuhan rumah pada tahun 2019 untuk jumlah rumahnya yaitu permintaan rumah berdasarkan backlog adalah 6.394 dikalikan 17 persen, maka didapatlah hasil 1.066 unit untuk rumah mewah di Kecamatan Malayang. Begitu juga dengan seterusnya yang kebutuhan rumah berdasarkan rumah menengah, yaitu 6.394 dikali dengan 33 persen, maka didapatlah 2.131 unit untuk rumah menengah untuk Kecamatan Malayang. Jadi, di sini kita memakai terus, jadi seperti rumusnya itu turun-menurun. Jadi, kalau kita sudah dapat permintaan rumah berdasarkan backlog, kita pertama cari hasil backlog. Setelah kita mendapatkan hasil backlog, kita mendapatkan, melanjutkan perhitungan permintaan rumah berdasarkan backlog. Setelah melakukan perhitungan rumah berdasarkan backlog, kita mengakui perhitungan permintaan rumah berdasarkan MBR dan untuk kalangan menengah ke atas. Setelah itu, dari permintaan rumah berdasarkan backlog tersebut juga, kita bisa menghitung kebutuhan rumah berdasarkan hunian berimbang. Ini sama, masih kebutuhan rumah berdasarkan hunian berimbang selama 20 tahun ke depan. Jadi, karena tadi data 2019, maka 20 tahun ke depan didapat hasil sampai pada kebutuhan rumah pada tahun 2039. Langsung pada kebutuhan lahan berdasarkan hunian berimbang, di sini sudah dibilang, tadi yang sudah dibilang bahwa untuk luas lahan pada rumah sederhana adalah 78 meter persegi atau jika dihektarkan adalah 0,078 hektare. Jadi, kita langsung kalikan saja misalnya di Malayang. Untuk jumlah kebutuhan rumah pada tahun 2019 adalah 1066. kita kalikan saja langsung dengan 0,02 hektare. Sehingga didapatlah hasil 21,31 hektare untuk kebutuhan lahan untuk rumah mewah. Begitu juga dengan seterusnya, yaitu rumah menengah. di mana rumah menengah membutuhkan lahan untuk perumahnya, yaitu 0,01012 hektare. Kita kalikan saja langsung dengan kebutuhan rumah yang berdasarkan rumah menengah dan seterusnya. Sampai berhitungan pada tahun 2039. Ini adalah peta rekomendasi bentuk hunian yang waktu itu kak rekomendasikan di skripsi. Jadi, hitungan ini kak hitung berdasarkan hasil dari satuan kemampuan lahan dengan kemampuan tinggi, kemudian dikurangi dengan wasalahan terbangun, sehingga didapatlah blok-blok di mana apakah di situ bisa dibangun rumah tapak atau rumah ketikal. Namun, penjelasan mengenai satuan kemampuan lahan mungkin ada materi berikutnya yang akan dibawakan teman lain di lain hari nanti. Oke, terima kasih. Sekian dari kak. Ada pertanyaan, boleh. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan. Atau kurang paham? Kalau kurang paham, mungkin nanti kak bisa sharing materinya. Analisis ini mungkin akan salah satu yang akan dipakai buat hasil survei. Kan kalian sementara survei untuk Wenang dan Wane ya. Kemungkinan analisis ini dipakai. Jadi, bagaimana? Sudah paham kak atau belum? Nanti mau di-share juga materinya. Kak, kita boleh bertanya? Ya, boleh, silahkan. Jadi kan, kak tadi ada yang menjelaskan tentang kebutuhan rumah menengah, mewah, dan sederhana. Nah, kalau yang kita tahu, rata-rata sekarang perumahan contohnya... Saya peralain sendiri. Maaf, dek. Suaranya putus. Suaranya nggak ada deh. Jadi, boleh diulang pertanyaannya. Soalnya tadi nggak jelas, putus-putus. Iya, kak. So, jelas, kak. Oh, iya, sudah-sudah. Iya, kak. Jadi kan pertanyaan kita tadi tentang pembahasannya, kak. Nah, terkait dengan perumahan-perumahan. Sekarang, contohnya Citralen sendiri. Iya, rata-rata membangun rumah. Atau boleh ketik juga di chat. Atau putus-putus suaranya. Kak, sorry. Jadi, yang tadi kan kak ada jelaskan tentang pembangunan perumahan. Ada perumahan menengah, sederhana, dan juga yang mewah. Nah, kan perumahan sekarang, contohnya Citralen lebih mengusung ke perumahan menengah ke atas. Itu akan berdampak ke tingkat pemenuhan kebutuhan rumah, atau bagaimana, kak? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi, kalau berdasarkan penelitian yang kak buat, itu untuk menyeimbangkan, sebenarnya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan rumah bagi yang MBR dan menengah ke atas itu, dengan cara menerapkan hunian berimbang. Namun, hunian berimbang ini memang masih sulit untuk diterapkan. dikarenakan pihak pengembang lebih fokus ke menengah ke atas. Sedangkan, hasil dari penelitiannya kak itu, untuk kemampuan membayar masyarakat itu di bawah dari target dari para pengembang. Mungkin kak bisa share yang hasil deskripsinya kak ya. Jadi, Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 yang kebanyakan membangun di skala menengah ke atas. Sedangkan masyarakat itu kebanyakan batas MBR. Kalau misalkan diminta penyelesaian solusi, kira-kira solusi yang terbaik yang mendekati untuk penyelesaian itu kira-kira apa, Kak? Jadi, dalam solusi menyelesaikan kebutuhan rumah itu sendiri, mungkin developer boleh menurunkan harga sedikit, karena kalau yang di Manado itu selisihnya cuma sedikit sebenarnya. Kalau yang dari kebetulan kan waktu itu dosen pembimbing duanya, Kak, itu beliau itu bagian dari pihak REI. Jadi, beliau bilang harga pasaran rumah di kota Manado itu paling rendah Rp927.000 sekian. Sedangkan kemampuan membayar masyarakat di kota Manado adalah Rp911.000. Sebenarnya beda sedikit, tetapi masyarakat tidak mampu untuk menutup perbedaan harga sedikit itu. Sehingga disarankan pihak developer lebih memperhatikan masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau mungkin developer boleh mengeluarkan gift atau untuk menarik minat masyarakat dalam membeli rumah seperti misalnya untuk DP 0%. Begitu. Gimana? Iya, Kak, boleh. Jangan lupakan juga dalam memenuhi kebutuhan rumah itu lahan juga perlu diperhatikan. Sedangkan luas lahan yang di kota Manado itu sudah terbatas. Makanya untuk ada hanya tiga kecamatan yang masih boleh dibangunkan rumah tapak, yaitu Malayang, Mapanget, dan Kecamatan Gunaken. Tapi jikalau dihitung, kan Kak hanya hitung sampai berdasarkan kemampuan lahan. Sedangkan kalau mungkin dihitung secara lebih lanjut, mungkin berdasarkan daya dukung lahan-nya, belum tentu tiga kecamatan tersebut mampu untuk dibangun rumah tapak. Sehingga disarankan kalau Manado menyiasati backlog itu dibangun dengan rumah susun. Begitu. Ada pertanyaan lain? Bagaimana yang lain? Sudah? Atau nanti mau share? Sudah faham? Sudah? Terima kasih. Mungkin Kak boleh share materinya ke siapa atau ke grup yang, grup survey situ. Halo? Boleh di grup, Kak. Nanti baru lagi teman-teman lain. Oke. Kalau masih belum paham, boleh bertanya atau boleh? Mungkin nanti kalau mau dengar begini, kurang paham. Kalau misalnya memang belum langsung hitung sendiri, kan? Kalau misalnya nanti sudah masuk di analisis, kalau misalnya memang kurang paham, boleh tanya, Noh, Kak? Oke. Sudah nggak ada ya? Sampai jumpa. Oke. Mungkin sudah atau udah nggak ada yang mau bertanya, kan? Kalau sudah, nanti Kak kirim langsung materinya. Kalian boleh baca-baca lagi. Saya lebih paham. Oke. Nci, sudah nggak ada, kan? Nci, sudah keluar, Kak. Lanjut, coklat. Oke. Oke, terima kasih semua. Mohon maaf, Kak. Terima kasih, Kak. ESS dulu. Tunggu yang lama, Kak. OSS. Oke, satu. Bikin, Kak, yang terbaik. Satu, dua, tiga. Tunggu, 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 guys. Satu, dua, tiga. Tunggu layar ke-dua, layar ke-dua. Satu, dua, tiga. Oke, layar ke-tiga. Sudah, makasih, Kak. Terima kasih. Semangat, semangat. Terima kasih, Kak. Tidak tahu boleh, Kak. Tanya, oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Tidak. Terima kasih.